Mandi balimau untuk menyambut bulan suci Ramadan Apakah boleh Ustaz? Maka kalau kita tinjau ritual seperti ini Apakah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkannya kepada kita Yaitu kita harus mandi untuk menyambut bulan suci Ramadan Apalagi memiliki mandi khusus Mandi balimau dan semisalnya Maka ternyata Nabi kita SAW tidak pernah mengajarkannya kepada kita Kita boleh bergembira Bahkan sangat dianjurkan kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan Tapi melakukan suatu amalan tertentu yang Nabi tidak pernah ajarkan kepada kita Maka sebaiknya kita tinggalkan Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada perintah dari kami Maka amalan tersebut tertolak Allah tidak menerima amalan tersebut Maka jamaah sekalian rahimah diwarahmatullahi wabarakatuh Sebaiknya ketika Ramadan tidak datang Kita mohon kepada Allah pertolongan Maka disinilah pentingnya kita belajar Sebelum memasuki bulan suci Ramadan Apa amalan yang perlu kita perbanyak Bagaimana niat kita Bagaimana cara kita berpuasa yang benar Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung Di bulan suci Ramadan Yang Allah SWT ampuni Dasar-dasar kita ketika kita berpuasa Memperbanyak ibadah kepada Allah Di bulan suci Ramadan Wallahu ta'ala a'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!